Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh? Kurang lebih dong, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa? Karena saksinya kan kamu yang bohong. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah tiga laporan dengan hari ini yang disampaikan. Baris Krim untuk segera memproses. Itu-itu hasil pemeriksaan... Rudiana! Oh, jadi nama itu keluar dari... Dari Muntur Rudiana! Saya adalah orang tua kandung dari Marong, Muhammad Rizky Rudiana. Jangan membuat kami lebih sakit. Jadi Fik, dia diberikan arahan oleh Ibtu Rudiana dan EF. Pertamanya dia diajak EF, kemudian ketemu dengan Ibtu Rudiana, untuk memberikan kesaksian palsu. Nyata sudah bahwa memang ini benar-benar suatu kesaksian palsu. Dan memang rekayasa dari kasus. Kesaksian yang diberikan oleh Dede terhadap Kang Deddy dapat disimpulkan bahwa tiga DPO dan tujuh terpidana itu semuanya adalah fiktif. Itu hanyalah karangan Rudiana. Setelah sekian lama akhirnya Dede saksi kunci yang dianggap melihat detik-detik pembunuhan Vina dan Eki muncul dan menemui Dede Mulyadi. Ia mengakui menjalankan skenario Rudiana EF untuk memberikan kesaksian palsu. Dede yang kini bekerja sebagai kuli bangunan di Tangerang itu menceritakan, pada 2016 itu bekerja di tempat cuci mobil sebelah SMPN 11 Cirebon bersama EF, A Cheng, dan Hadi. EF cerita pernah dipukuli oleh anak-anak yang biasa nongkrong di depan SMPN 11, gara-gara A Cheng bawa perempuan ke tempat kerja, ujarnya. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, Dede mendengar kabar ada kecelakaan di flyover Talun yang menyebabkan Vina dan Eki tewas. Belakangan para pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sekitar dua hingga tiga hari setelah penangkapan para tersangka tersebut, Dede mengaku di telepon AEP yang meminta diantarkan ke Polres. Sesampainya di Polres, Dede dan AEP bertemu dengan Ibtu Rudiana. Waktu ditanya AEP bilangnya mau jadi saksi kejadian anaknya Pak Rudiana. Saya bilangkan kita nggak tahu apa-apa kok jadi saksi, AEP bilangnya sudah ntar ikutin saja, terangnya. Dede mengaku saat itu baru pertama kali mengenal Rudiana. Sementara itu, AEP diduga sudah lebih dahulu mengenal Rudiana. Sampai jumpa di video selanjutnya.